Intro Hai pemirsa dan sahabat ekselen dimanapun Anda berada Saya kembali lagi bersama Anda dalam program Excellent Profile bersama Ibu Febri Hapsari Bu Febri di segmen kali ini Saya ingin sekali Ibu juga bisa menceritakan Karena dalam catatan saya Ibu cuma tidak saja sebagai seorang ibu rumah tangga Sebagai profesional juga Tetapi Ibu juga aktif dalam beberapa organisasi Mungkin Ibu bisa ceritakan dulu Ini kan banyak sekali organisasi juga Tetapi ada satu catatan saya Ibu juga sebagai seorang presiden dari Rotary Club Solo Kartini Betul ya Ibu ya Nah mungkin Ibu bisa ceritakan dulu Kehidupan organisasi sudah saya mulai sejak saya SMP Ketika saya sekolah Setiap ada kepanitiaan Di OSIS Maupun di sekolah itu pokoknya saya masih ikut Kebetulan Bapak saya juga pimpinan Pertamina saat itu Jadi ketika ada organisasi anak-anak karyawan saya masih jadi pemimpinnya Jadi sudah dibangun dari sana Kemudian saat itu yang tadi saya cerita saya senang menari Kemudian membuat sebuah pagelaran itu saya mesti leading lah di sana Jadi sudah membentuk jiwa saya menjadi seorang yang senang untuk organisasi Ketika saya pindah ke seluruh ini dan saya berkehidupan Saya pikir juga kalau saya hanya berkutat di kehidupan yang organisasinya hanya keraton Kemudian di lingkungan tempat saya berada Jadi pokoknya saya hanya terbatas pada sebuah scoop yang tidak membuat saya lebih kuas lagi dalam berkarya Banyak memang tawarannya ikut di organisasi ini, ikut organisasi itu dan macam-macam Ya sebagian memang saya terjun di sana Tapi sebagian saya juga harus berpikir lagi Karena buat saya komitmen itu adalah hal yang penting Ketika saya sudah memilih masuk dalam sebuah organisasi saya harus total action Saya tidak mau cuma setengah-setengah terus nama saya ada di sana Misalnya dari sebuah kepanitiaan saya disebut sebagai apa, ketua apalagi Saya pasang nama saja, saya tidak bisa seperti itu Karena ibu saya selalu mengajarkan sebuah komitmen, itu penting Karena disitulah pencitraan kita akan dibawa terus sebagai investasi kita untuk branding kita ke depan Berawal dari saya ikut dalam organisasi yang namanya Women International Club Itu pusatnya di Jakarta Jadi isinya anggotanya adalah banyak istri dan sepatriat Dimana konsepnya adalah Friendship through Understanding Jadi kalau di Jakarta semua istri duta besar ada di sana Dan kebetulan kurang lebih 3 tahun yang lalu conference itu ada di Solo dan saya menjadi ketuanya Untuk pelaksanaan conference Women International Club saya di Indonesia Terus yang lain ada kelompok pengajian, saya juga pengurus di situ Kemudian ikatan sarjana wanita saya juga ikut di situ Kemudian ada Paguyupan Putra Putri Solo Dimana itulah yang membesarkan nama saya Karena di tahun awal-awal tadi saya cerita perjalanan kehidupan saya di Solo itu 2003 Selain membuat pagelaran saya menjadi juri Pemirian Putra Putri Solo Sampai akhirnya saya menjadi ketua Pembina 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 Terus selama 8 tahun jadi saya aktif di situ Kemudian untuk kepemudaan saya juga aktif di Pembina dari Solo Youth Heritage Pokoknya macam-macam lah banyak sekali Tapi sekitar 7 tahun yang lalu saya tergerak dan tersentuh hati saya untuk bergabung bersama Rotary Club Sebuah organisasi pengabdian masyarakat yang basisnya ada di Event Stone di Amerika Serikat Yang mana ada tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Nah sebelum 7 tahun saya sudah begitu banyak ya Diajak, dibulak balik, di inspirasi teman-teman, dimotivasi Ayo dong bergabung, bergabung Ya karena memang Rotary ini sebuah organisasi yang berafiliasi internasional Sehingga semua AD, ART-nya dan kemudian semua aturan-aturannya itu sangat jelas, sangat detail Dan semuanya itu terencana dan reprending Membuat saya amat itu mikir, aduh itu meetingnya seminggu sekali Kemudian juga proyeknya sangat banyak Tapi lama-kelamaan saya bilang, saya harus memilih sebuah organisasi yang betul-betul bisa mengaktualisasikan seluruh potensi saya Dan membuat saya bisa lebih bermanfaat Kemudian saya lihat, saya pelajari, Rotary ini termasuk organisasi yang betul-betul bagus dan semua sudah terplanin dan terencana Semua anggota yang ada di Rotary itu harus siap menjadi seorang presiden Disitu kami diajarkan untuk menjadi seorang leader Maka satu klub saya ini termasuk yang besar di distrik kami 3420 ini Dimana semua anggota klub saya itu perempuan semua Jadi ketika saya masuk, saya juga surprise Wow, disini banyak ibu-ibu yang usia 70 ke atas, 80 ke atas Jadi berbagai usia ya? Kepala 4 itu termasuk yang paling muda dan melihat mereka masih tidak hanya mengabdi pada masyarakat Tidak hanya sekedar mendonasikan uangnya Tapi pikirannya, ide-idenya, waktunya, tenaganya dan keikhlasan berbaginya Itu yang buat saya ini powerful banget gitu Sudah disiapkan semua, jadi ketika saya 3 tahun yang lalu belum menjadi seorang presiden Kemudian saya berangkat dari presiden nomine Kemudian tahun berikutnya saya berangkat jadi presiden elect Sampai tahun kemarin bulan Juli saya menjadi seorang presiden sampai Juli tahun depan Jadi semua sudah terplanering dan setiap bulan sudah terarah Semacam bulan Oktober menjadi bulan vocational, Rotary Jadi kita semua kegiatan kita seluruh dunia ini mengarah kepada vokasi semua Itu secara paralel berjalan bersamaan di setiap negara ya? Cuma versinya beda-beda Nah dari situ saya merasa ternyata saya bisa menyentuh orang lebih banyak lagi Kalau saya mendonasikan uang saya atau bekerja untuk lingkungan saya Mungkin yang saya jangkau hanya para abigalem di kanton orang-orang di lingkungan saya Tapi ketika saya bergabung dengan Rotary Mungkin donasi nilai rupiahnya yang tidak terlalu besar Tapi bisa menjangkau orang yang lebih besar Karena semua dilakukan bersama-sama Memikirkan sebuah proyek bersama Yang sudah kami lakukan memberikan porselinisasi Mengganti bak-bak mandi di berbagai kelurahan kumuh di kota Solo dengan porselen Untuk memberantas demam berdarah Sudah lebih dari 15 ribu wanita kita periksa untuk kanker lainnya Yang disebut dengan Ifates Sudah banyak perempuan yang terselamatkan hidupnya Dari situ saya merasa kok menarik ya Jadi tiap hari itu gak perlu menunggu Kalau sebagai seorang muslim saya gak usah menunggu bulan puasa untuk berbagi-bagi sembakut Ternyata dibutuhkan masyarakat itu tidak sekedar bagi sembakut saja Tapi menunggu hidup mereka yang sustainable Yang berkelanjutan Hari ini kita menunggu mereka Kita harus lihat lagi Bulan depan mereka gimana? Sebulan lagi kita gimana? Gak cuma sebulan kita kasih Habis itu tinggal pergi ke center kelas Gak boleh Jadi semuanya harus terkontrol dengan lain Nah disitulah mengantarkan saya pada semua kesimpulan Bahwa semakin besar keikhlasan untuk memberi Maka kelimpahan mereka akan begitu melihatkan dalam hidupnya Jadi kita share, 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 kita bagi aja Jadi kelebaran ada kerinduan ketika Udah lama ya gak meeting ya Padahal dulu sebelumnya ibu-ibu Dulu seminggu sekali kayak sibuk Memang di Rotary harus seseorang yang punya profesi Harus punya klasifikasi Bukan orang nganggur yang cari kegiatan Terus masuk di Rotary biar sibuk Itu syaratnya ya? Ya syaratnya memang harus berprofesi Maka disitu ada pendidik, ada dokter, ada lawyer Jadi kita memang harus punya spesifikasi Tapi mungkin ada yang sudah retired Mereka menjadi social worker Tapi intinya gak boleh orang nganggur Gak ngapa-ngapain Terus diikut disitu Kita harus punya sebuah power untuk menginspirasi orang Kita berbagi hampir setiap hari tanpa henti Dan disitu kita bisa mendatangkan Begitu banyak proyek-proyek Yang dibantu oleh Rotary-Rotary Yang ada di Internasional di dunia ini Sehingga impactnya juga terasa ya Memang sempat ada bayangan Mungkin sampai saat ini ada image Bahwa Rotary itu sebuah organisasi eksklusif Isinya orang-orang kaya Saya bilang oke kaya Tapi adalah orang-orang yang kaya hati Karena banyak orang kaya tetap merasa biskin dalam hidupnya Karena mereka gak pernah bersyukur Mereka gak berbagi Rumahnya besar uangnya banyak berkeliling Tapi karena mereka gak pernah bersyukur Mereka gak pernah berbagi Kembali ke moto ibu itu tadi Iya hidup dalam kehidupan itu Jadi disitu saya merasa Wah saya ketemu dengan orang-orang yang mungkin Dalam kategori tanpa pati kaya Itu ketemu kaya secara materi Di kota Solo Tapi ternyata mereka juga kaya hati Sangat powerful Waduh ini luar biasa sekali ibu Febri Kita akan lanjut ke segmen berikutnya Oke Sahabat ekselen dan pemirsa dimanapun anda berada Value lain dari sosok seorang ibu Febri Habsari Akan anda ikuti setelah siang satu ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax